balik lagi di intermezzo ini dia nana udah siap udah dong mau kemana nana mau kita jalan-jalan yuk bang alis udah ditebel-tebelin udah baju udah bagus tinggal jalan-jalan sama bang heret ini memang boleh digunakan untuk berdua atau memang khusus untuk sendiri sih motornya saya sih suka ajak istri jalan-jalan juga iya iya maaf ya istri bang heret nggak jadi memang juga boleh untuk berdua begitu mas heret ya kalau misalnya saya lihat di belakang nana itu kan ada kenal pot itu biasanya panas nggak sih mas nggak 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 panas iya itu kenal pot nana oke nih kita lihat ini di belakang di belakang saya pemirsa ya ini dia ini bukan hiasan melainkan adalah kenal pot ya tapi nggak panas mas nggak 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 jadi kalau di bawahnya panas kalau udah nyampe situ nggak oh nggak ya fungsi lainnya adalah bisa sebagai hair dryer juga jadi kalau misalnya rambut aku basah taruh kesini aja gitu ya tapi bahaya itu nggak ya bahaya nggak itu bercanda ya nah kalau misalnya surat-surat mas dari surat-surat ini seperti apa aman nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita ingin digunakan dalam sehari-hari mas heret sebenarnya sih ada kelengkapannya harus dilengkapin gitu loh kayak misalnya spionnya segala macem cuma memang kita dengan alasan estetika kadang-kadang aduh kalau dua spion terlalu ini gitu tapi kalau surat-surat sih udah aman surat-surat udah nyaman ya oke dan Lona tau nggak nak yang dipilih Pak Presiden Jokowi Dodo desainnya Mas Vero ceritanya gimana Mas Vero yang di desain motor yang dimiliki sama Pak Presiden yang ada di desain Bogor 1 ini karena itu prototipe kan ya jadi emang kita mikirinnya bener-bener motor yang se-ideal mungkin buat orang Indonesia betul jadi emang selalu didoakan motor itu buat jadi ikon oke dan itu prototipe dan akan kemana-mana di Indonesia gitu akan nyampe kemana-mana dan Alhamdulillah ternyata setelah orang nomor satu yang memilih motor itu udah jalan-jalan lewat media jadi memang sudah di desain untuk melewati geografis di Indonesia posisi duduknya tangannya dan lain-lain Pak Jokowi kalau dilihat-lihat seleranya metal banget gak sih Mas tinggi seleranya sih seleranya tinggi ya makanya dia milih yang itu makanya itu yang itu yang ini juga tinggi dong pemirsa nih kalau misalnya bisa lihat nih ya mana kamera nih temen saya ini seleranya tinggi banget kenapa apa sih Reza ngasih lihat apa sih nah ini nak temen saya tuh Mas Awe seleranya tinggi banget temen saya tuh Mirsa Mas Awe punya juga ah jadi punya siapa Mas Awe coba pakai micnya kan kan orang-orang ya Mas Awe tadi izin minjem buat oh izin minjem kirain punya juga Mas Awe berminat ya kalau misalnya pembeli ini ya oke harus punya Mas Vero Mas Vero ini kan yang ngedesain motornya request-an Pak Jokowi gitu ya waktu waktu nge-request kira-kira yang paling detail request-an apa tuh Mas emm sebenernya motor itu bukan request Pak Jokowi sih motor itu udah jadi oh motor itu udah jadi ada yang ditambah-tambahin gitu gak sih waktu itu nggak sih plat nomernya dia mau jadiin RI1 kayaknya oke gitu karena memang itu standar Bapak Presiden biasanya ya iya 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 nah kabarnya juga pemirsa Mas Vero sama Sarut nih setiap minggu kabarnya dipanggil Pak Presiden tuh tapi bukan karena masalah apa-apa mas ya kadang-kadang kan pengen servis gitu-gitu karena sekarang kan kita ke istana lah gitu oh langsung sebenernya dari tim garage kita yang berangkat kesana nah kalau misal perawatan servis itu bagaimana Mas untuk perawatan motor-motor chopperline seperti ini motornya motor baru sih jadi kalau secara bodi segala macem ya sebenernya kayak biasa aja pakai pakai untuk buat mengkilapin cat gitu kan tapi kalau untuk ini sama dengan motor biasanya ya ganti oli gitu aja nah kalau ini thank you Benson buat berapa liter Mas ini kayaknya lebih kecil dari motor-motor biasa oh Reza mau ngeliatin ya aku coba turun dulu kita kasih lihat joknya juga deh Mas ini dia nih ini ini lima lima liter ini lima liter ya lima liter oke untuk jenis bantuan minyak sama aja ya dengan motor-motor lainnya sama aja tidak ada yang berbeda gitu ya nah kalau untuk desain kursinya ini kayaknya kecil sekali Bang Mirza tapi kecil tadi aku nggak ini nggak ngerasa kesempitan kok nggak nggak kesempitan nah ini memang seperti ini semua jenis motor chopperline atau memang ini hanya memang desain khusus oh beda-beda beda beda yang sahab yang dengan Presiden lebih pendek ya dia joknya ya oke jadi aku nyobain sekarang Reza nyobain gak apa-apa apa bisa kita kasih kesempatan dia jalan-jalan nanti anda balik lagi ya hai hai hai